Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki Hidup RI1 saat hadir dalam acara istigosa Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Acara istigosa yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di Duren Sawit, Jakarta Timur pada minggu 30 Januari 2022. Anies tiba di DPW PPP sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan kompas.com Anies yang hadir dengan baju batik dan sarung berwarna hijau itu langsung disambut oleh massa yang berkumpul dalam acara istigosa. Anies terlihat menyalami beberapa ibu-ibu yang berada di sekitar jalur panggung. Sesaat Anies diteriaki takdir dan sebutan RI1 saat menuju panggung. Anies kemudian menuju panggung dan duduk di samping kanan wakil presiden ke-9 Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Hamzahas. Selain dari para hadirin, anak Almarhum Lulung yaitu Guru Tirta Lunggana turut melontarkan harapannya agar Anies menjadi presiden. Acara istigosa tersebut dirangkai dengan acara doa bersama dan hari lahir PPP ke-49. Lulung diketahui merupakan tokoh politik senior di PPP yang meninggal dunia pada 14 Desember 2021 akibat penyakit jantung yang dia derita. Terima kasih telah menonton!